yang cukup keras dari Zaraan dan kembali disusul oleh tembakan keras dari Kayamba dan masih berada di luar mulut gawang ini dua first time shoot yang cukup keras beginilah saya melihat disini juga salah satu strategi Rahmat bagaimana dengan menempatkan seorang Kayamba lebih keluar maka dia akan mendapatkan banyak spek di Asia pada posisi Hermann Batak iya sangat disayang sekali bagaimana sebetulnya sudut yang sangat ini yang bisa membawa bola gawang dari Hermann Batak namun dia justru melajukan bola ke tengah itu mudah saja bagi Hermann Batak tanpa kecintaan berarti kita lihat memasuki bola daingan yang ketat oleh Ono Rione masih Oryora Arief Suyono kerja sama Rahmat Riffai di dalam kotak terlebih di crossing dari Arief Suyono masih ada Hermann Batak yang akhirnya mengaruh bola tadi di mana di sana Pak Apu dan juga Yungzi sedikit beroperasi dan sekitar ini adalah replay sebuah scrimmage pun track tadi dari Arief Suyono hampir saja langsung kirimkan bola ke depan dan hampir saja sebuah kesalahan fatal dari Gunawan Dwi Chayo dan dapat mengancam lili pertahanan dari Persik akhirnya juga dilulus komunikasinya di area antara Gunawan dan Hermann Batak di mana Gunawan di titik lahir sedikit panik ya saya kira Gunawan kita bermain cukup baik ya di bawah pertama ini beberapa kali yang juga sering dilewati oleh Warobay jarangan dan sebuah crossing tadi walaupun akhirnya justru dapat diselamatkan dan memakai oleh Gunawan Dwi Chayo ya kayaknya sepertinya lah di bawah ya ya oh dia ruang tembak perlahan-lahan pada posisi Hermann Batak ya sangat disayang sekali bagaimana sebetulnya sebetulnya yang sangat indial dimiliki angle yang bisa membobol gawang dari Enam Barat namun dia justru melajukan bola ke tengah tentu mudah saja bagi Hermann Batak tanpa kesulitan dan arti kita lihat memakai oleh bola dan dari Sriwijaya Nasuhah tembakan kembali menjangkau Hermann Batak dengan posisi yang begitu prima sejauh ini ya kita lihat dan batam dari seorang Hermann Batak menjadi kunci dari beberapa kali percobaan tembakan para pemain Sriwijaya sebelumnya Obiora dan kali ini Nasuhah bisa ditangkap dan ada peluang Arnizuyolo terlepas kita disaksikan penampilan dari Hermann Batak dan punya opsi disana gimana Zara-an juga dalam keadaan yang cukup bebas bersama Obiora andai saja tadi dia mendapatkan bola ke tengah dan Arnizuyolo dengan pergerakan itu kebaikannya walaupun crossingnya tidak mampu untuk menjangkau Obiora kita sedikit melihat ada benturan antara Obiora dan juga Hermann Batak yang kita saksikan usaha dari Arnizuyolo dalam memberikan crossing yang sedikit benturan antara Hermann Batak dan juga Obiora yang tentunya Buntan merupakan kesengajaan kita saksikan tidak ada benturan yang sampai terjadi nampaknya Hage Mujeraye crossing yang lepaskan kita lepaskan penampilan sampai akhirnya Hermann Batak tampil sebagai penyelamat terima kasih 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 setelah pesan-pesan berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih